Waktu pertama kali saya mengenalkan pasangan saya pada orang tua Ya bahkan niat serius Orang tua saya shock Pasangan dan mertua Jadi salah satu isu dalam pernikahan Adalah masalah terkait mertua Dulu saya ingat waktu pertama kali saya mengenalkan pasangan saya pada orang tua Ya bahkan niat serius Orang tua saya shock Gak menyangka Kok bisa seharusnya kan anak saya menikah dengan orang Batak gitu Biasa rasial ya Apa yang dapat dilakukan agar diterima secara total oleh mertua? Kita terbuka padanya Menunjukkan bahwa memang kita peduli Sayang dengan pasangan kita seperti itu Kami berdua Membicarakan itu Kemudian memberikan waktu yang lebih lama untuk orang tua Mengenali karakter pasangan saya Ya Sering-sering diajak ketemu Ketika momennya memang kebetulan pas Kemudian Sengaja dipertemukan Bahkan bertahap Ya Jangan dari yang paling frontal Yang paling frontal kan dulu Almarhum papi ya Ya kita mulai dari yang paling-paling terbuka dulu Kakak adik Aman Naik ke level mami Wah mami-mami mah gampang Pasangan saya pinter Dulu mami saya diajak belanja Kau langsung melkep Ketika semua pada setuju Tinggal papi saya satu-satunya Segera hatinya terbuka Baik sih kebetulan ya Mertua sulit menerima calon mantu karena Memang tidak mudah Bagi mertua untuk menerima calon mantunya Dan tidak akan pernah mudah Karena kebanyakan orang Selalu menganggap bahwa Dirinya lebih baik Sehingga anak-anaknya lebih baik Sehingga tentu tidak akan ada Anak-anak orang lain yang mampu Mendampingi anaknya Kira-kira begitu Jadi Pasangan kita adalah Anak-anak istimewa Dari orang tuanya Dari mertua kita Terlalu diperpanjang Konflik dengan Mertua Karena dengan papi mami kita sendiri aja Kita konflik Ya Kadang-kadang hanya butuh waktu Dan Mengenal lebih Dalam Bagaimana jika pasangan memiliki ketergantuan Berlebihan dengan orang tua Kalau kencan Tanya mama dulu Kalau punya anak Tanya papa mama dulu Namanya siapa Kalau berantem Tanya papa mama Seharusnya kalau sudah Berkeluarga Harusnya Membatasi Agar Tidak terlalu Timbul Interferensi antara satu Dengan yang lain Seperti itu Memang Jadi Salah satu ciri Itu saya Salah satu ciri Bahwa seseorang Siap menikah atau tidak Nggak tahu Salah satunya adalah Independen secara emosional Jadi Nggak lagi tergantung Berlebihan pada orang tua Sehingga Tidak memberi ruang Untuk pasangan Untuk masuk Apa yang harus dilakukan Saat mertua Memasuki usia yang lanjut Dan membutuhkan perhatian yang lebih Kalau bagi pasangan Keluarganya sangat penting Ya Bantu pasangan untuk paham Ya Berapa Persentase yang memang Akan di share pada keluarga besarnya Dan Komitmen terhadap keluarga Yang saat ini sedang dibangun Akan seperti apa Bagaimana peran berdua Ya Sejauh mana Bantuan diberikan Karena hati-hati Kadangkala Sangking ingin mengabdi pada orang tua Dan itu bagus sebetulnya Ya Namun kemudian Kita Menjadikan orang tua Disfunction Yang tadinya orang tua aktif Masih bisa bekerja Berkarya Sehingga proses penuaannya Sebetulnya bisa Melambat Kita percepat Dengan bantuan berlebih Meminta orang tua Berhenti bekerja Ketika kita bikin orang tua Kita dysfunction Tidak mampu Mandiri untuk dirinya sendiri Ya Ketika anda tidak ada lagi Kan kita gak pernah tahu Omor siapa yang Bisa menebak Maka Orang tua tidak akan bisa Mampu Untuk Independent Seperti sebelumnya Patut dibicarakan Sejauh mana Kita akan mendengar saran Dari keluarga besar Memberi bantuan Untuk keluarga besar Ya Dibicarakan bersama Hati-hati Kadangkala Ya Ada orang-orang tertentu Sayang Yang sebetulnya Sangat involved Terlibat di keluarga besarnya Justru sebagai wujud Dari Masalah emosional Yang mereka miliki Contoh Menunjukkan bahwa Dia saat ini udah berhasil Kecemasan untuk dianggap Sebagai anak yang Tanamnya berbakti pada orang tua Dia ingin terlihat Paling punya achievement Pastikan relasi Anda Pasangan dan mertua Betul-betul adalah Relasi yang berbasis cinta Ya Mencintai pasangan Artinya mencintai apapun Yang ada sama pasangan Dan Ketika memang Kadangkala tidak terjadi Kesesuaian Antara Anda Pasangan dan mertua Itu bukanlah sebuah harga mati Karena sebetulnya Kita gak bakal pernah Bisa sangat saling sesuai Dengan orang lain Yang penting diingat adalah Yang kita sedang bangun adalah Pernikahan Bersama pasangan Bersama anak-anak Share di kolom komentar Agar kita bahas bersama Ya mudah-mudahan Anda Bersama pasangan Dan mertua masing-masing Tetap dalam relasi saling cinta Saling cinta artinya Akan ada konflik Akan ada drama Tapi kita percaya Bahwa kita akan tetap bersama Demikian dari kami berdua Ya sampai ketemu lagi Salam Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya